Untuk menanam aglonema, yang perlu kita perhatikan itu yang pertama adalah media tanam. Media tanam yang mengandung unsur hara yang cukup, poros, dan tidak menyimpan air. Untuk teman-teman semua bisa memilih seperti sekam mentah, sekam bakar, kokopit, kohe, itu bisa dari kambing atau tambahkan dengan pasmal, bisa yang kasar atau punya halus. Kalau punya andam boleh juga itu ditambahkan, atau akar pakis. Jadi masing-masing bahan itu juga mempunyai manfaat masing-masing. Seperti sekam mentah atau sekam bakar itu mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk si aglonema. Kemudian kita tambahkan dengan kokopit itu untuk melembabkan media tanamnya. Lalu kita tambahkan dengan kohe, yaitu pupuk organik yang sangat bagus untuk pertumbuhan aglonema. Kemudian kalau kita punya pasmal atau akar pakis maupun andam boleh ditambahkan juga itu untuk menambah porositasi media tanam yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya setelah media tanam cukup baik, kita harus melakukan penyiraman yang tepat, yaitu dengan cara menyiram aglonema dengan cara yang kocor. Yang artinya media tanam itu disiram sebanyak mungkin sampai air keluar dari bawah pot. Itu fungsinya untuk juga membilasi media tanam agar jat asam yang terkandung di media tanam itu akan ikut serta keluar dari air siraman kita tadi. Selanjutnya setelah kita lakukan penyiraman, lalu kita akan lakukan perawatan dengan cara menyemprotkan insektisida. Kita tambahkan dengan vitamin B1. Itu untuk menjaga atau mencegah bakteri yang akan mengganggu pertumbuhan si aglonema. Karena kadang-kadang akibat bakteri itu yang menimbulkan terjadinya lonyot daun, lonyot batang, dan lain sebagainya. Selanjutnya tempatkan aglonema Anda di tempat yang terbuka yang cukup sirkulasi udara yang baik, kemudian juga mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tetapi dalam hal ini matahari yang tidak langsung bisa kita lapiskan dengan paranet. Jadi buat teman-teman semua apabila teman-teman sudah melakukan hal tersebut, mudah-mudahan aglonema teman-teman juga akan bisa tumbuh subur, sehat, dan pertumbuhan daun juga akan lebih lebar. Kemudian selanjutnya teman-teman semua yang paling perlu diperhatikan, jangan pernah terlambat mengganti media tanam, supaya aglonema teman-teman semua tetap sehat, subur, tanpa terganggu oleh penyakit. Ganti media tanam Anda paling lambat sekitar 6 bulan sekali. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.